Seumpama ada negara yang hancur karena tingkat kriminalitas yang terlalu tinggi Hmm, pernah kepikiran gak sih kita? Tapi nyatanya sekarang itu sedang terjadi di Amerika sana Bakalan kita bahas di Encyclopedia Random Kali ini kita bakalan berkenalan dengan geng yang namanya MS-13 Atau biasa disebut sebagai Mara Salva Truca Geng ini merupakan salah satu geng paling berbahaya di dunia Karena terkenal karena berbagai tindakan kriminal dan kekejaman para anggotanya Kebanyakan anggota geng ini merupakan para imigren Amerika Latin Sebenarnya geng ini mulai dianggap berbahaya ketika mereka mulai masuk ke wilayah Amerika Serikat Nyatanya geng ini bisa membuat pemerintah di negara-negara tadi itu sampai kelapakan Tingginya tingkat kriminalitas, seringnya terjadi pembunuhan Anggota geng ini juga tidak segan-segan membunuh semua warga sipil Bila mereka menghalangi apa yang mereka lakukan Kenapa ada angka 13 di geng ini? Ternyata ini berhubungan dengan sistem rekrutan anggotanya Di mana anggota yang ingin bergabung akan dibukuli oleh 13 orang selama 13 detik Waktu rekrutan terseratu Anggota yang mau bergabung berusaha melindungi diri seperti apa Tapi kalau kita berbicara realitas 1813 kan hasilnya sudah jelas ketahuan kan? Nyatanya geng ini bisa membawa dampak yang sangat negatif bahkan sampai ke Amerika Serikat Mulai dari tahun 1980-an geng ini mulai membentuk afiliasinya di Amerika Jadi masih kontek-kontekan tuh MS-13 yang di Amerika Tengah yaitu di El Salvador maupun di Honduras Mereka kontek-kontekan dengan MS-13 yang di Amerika Nah disitu mereka dapat supply tuh Mulai dari senjata, anggota, dan berbagai macam kebutuhan lainnya Geng ini akhirnya pun bergembang menjadi geng salah satu yang terbesar di Amerika Mereka pun mulai bergembang hingga ke mengkoordinir kejahatannya Mulai dari penguasaan wilayah dengan cara kekerasan, perang antar geng, hingga berbagai macam kejahatan kriminal lainnya Yang menjadi masalah adalah beberapa tahun terakhir ini terutama dampak sebelum maupun waktu COVID-19 Geng ini penablah brutal di negaranya Hingga membuat imigrasi besar-besaran baik dari negara El Salvador maupun Honduras Mereka, para imigran ini berusaha mencari suaka ke Amerika Serikat Dan percaya atau enggak, mereka mencari suakanya mulai dari negara yang berada di tengah-tengah Amerika itu Menuju Amerika Serikat dengan cara berjalan kaki Mau gak mau, mereka juga harus melewati Meksiko Yang notabene mereka juga punya geng sendiri Di bawah pimpinan bandar narkopat di sana Atau kartel pimpinan yang paling besar punyanya El Capo Imigrasi ini juga membawa masalah sebenarnya Karena, yaitu membawa permasalahan baru baik bagi negara yang dituju maupun yang ditinggalkan Seperti Honduras dan El Salvador Dimana penduduknya semakin lama semakin berkurang Dan mereka yang menetap rata-rata menjadi anggota dari Meks13 Hingga bisa dibilang mayoritas penduduk di sana itu kriminal semua Sedangkan bagi negara yang dituju Imigran ini tidak membawa bekal apa-apa Mereka hanya mencari keselamatan Baik bagi yang memiliki skill mereka mungkin bisa bertahan Tapi yang tidak memiliki skill atau yang hanya ingin mencari selamat Bakalah membawa dampak buruk ke negara yang dituju Seperti kemiskinan Atau juga meningkatkan perangguran yang bisa berujung kepada kriminalitas Semoga negara kita yang tercinta ini tidak menghadapi masalah yang sama seperti Amerika sana Sekian konten kali ini Semoga menghibur Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Dan juga semoga konten kali ini juga bernilai informatif bagi Anda Jangan lupa klik tombol notifikasi untuk mendapatkan update dari Encyclopedia Random